Dewi Persik diam-diam ikut menyeroti rating Amka yang dibintangi oleh pasangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Dalam sebuah video digabarkan, bahwa pemilik lagu Mimpi Manis tersebut, menyentil sinetron Amka, yang selama ini digadang-gadang, akan meledak di bulan Ramadan ini. Namun, ternyata sampai detik ini, sinetron tersebut masih berada di urutan ke-10, sebagai sinetron terbaik di tanah air. Dalam video yang beredar di media sosial, Dewi Persik menyentil halus sinetron itu. Meskipun tidak secara langsung, namun banyak netizen mengatakan bahwa, sentilan tersebut ditujukan kepada Lesti Kejora dan Rizky Bilar, sebagai aktor utama yang berperan dalam sinetron itu. Seperti yang diketahui, sinetron aku mencintaimu karena Allah, Amka, yang dibintangi Lesti Kejora dan Rizky Bilar disorot lagi. Penyebabnya setelah seminggu tayang di RCTI, serial drama Ramadan terbaru MNC Pictures ini belum bisa menunjukkan taringnya. Hal ini dibuktikan dari rating sinetron Amka masih kalah jauh dari sinetron-sinetron unggulan Cinemark yakni Tertawan Hati dan Bida dari Surgamu. Padahal, RCTI telah menjadikan pasangan artis fenomenal Lesti Bilar langsung sebagai pemain sinetronnya. Lesti dan Bilar dikenal sebagai artis yang cukup kuat. Maklum, penggemarnya kompak selalu mendukung setiap karya kayanya. Bahkan, karya mereka sebelumnya selalu trending. Tak heran jika Lesti Kejora sendiri dijuluki sebagai ratu trending. Namun meski sudah seminggu tayang, rating sinetron Amka belum bisa tembus lima besar. Hal ini diketahui dari daftar rating program televisi pada Senin yang dibagikan Instagram Sobat Fit. Tampak dalam daftar 20 program TV pertayangan hari Senin kemarin, sinetron Amka masih bertahan di peringkat 10 besar. Tepatnya pada urutan ke-9 dari 20 program TV terbaik. Sementara, sinetron Tertawan Hati SCTV berada di urutan ke-2. Sedangkan, sinetron Bidadari Surgamu SCTV menduduki urutan pertama. Kemudian, pada urutan ke-3 ditempati oleh Entong MNCTV. Urutan ke-4 diisi oleh tukang ojek premaner CTI. Urutan ke-6 ada mengetuk pintu Hati SCTV. Diketahui, sinetron Amka tayang perdana pada Selasa, 12 Maret 2024. Sudah genap 7 hari, tepat di hari ini sinetron tersebut tayang untuk menemani pemirsa RCTI. Kondisi ini bikin netizen pun turut menyeroti performa sinetron Amka. Selain dari itu, sebagaimana yang diketahui, bintangi judul sinetron yang sama, terungkap ketakutan Lesti Kejora suaminya terjerat cinta lokasi alias Cinlock dengan pemeran wanita. Walau sama-sama dalam satu judul sinetron, Lesti Kejora tak menampik dalam hatinya muncul rasa takut. Rizky Dilar sama-sama membintangi sinetron, aku mencintaimu karena Allah. Rizky Dilar sempat mengucap doa agar kemistri antara dirinya sebagai raja dan Lesti Kejora sebagai arsi bisa sampai ke penonton. Sembari bergelakar, Rizky Dilar berharap bisa cinlock dengan Lesti Kejora seolah-olah keduanya belum memiliki hubungan. Diketahui dalam sinetron tersebut, Rizky Dilar dan Lesti Kejora diceritakan menjadi seorang pasangan. Ya kita mudah-mudahan kemistri arsi sama raja semakin baik, bisa cinlock kita ya arsi sama raja, ucap Rizky Dilar ke Lesti Kejora sembari tertawa ketika ditemui di kawasan Cibubur Kabupaten Bogor. Menanggapi ucapan suaminya, Lesti Kejora malah mengungkapkan rasa takutnya. Sebagai seorang istri, Lesti Kejora mengaku baru tahu bahwa Bilar sering cinlock di lokasi syuting. Walau sempat mengungkapkan perasaan takutnya, Lesti Kejora kembali menyebut bahwa dia hanya bercanda. Takut banget, emang kalau syuting suka cinlock ya, kata Lesti Kejora. Nggak apa-apa ini bercanda, lanjutnya sembari tertawa. Di lain sisi, Lesti Kejora juga merasa bersyukur karena bisa dapat kesempatan untuk jalani syuting bersama dengan Rizky Bilar. Meski bukan yang pertama namun ia merasa sangat antusias.